Pernahkah Anda merenungkan peran para nabi dan pendeta raja dalam Alkitab dan bagaimana mereka menunjuk ke arah Yesus? Alkitab sebuah buku yang berisi kesaksian mentah dari orang-orang yang telah bertemu Tuhan memiliki cara unik untuk mengilustrasikan peran-peran ini. Mari kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dimulai dari perjanjian lama di sini kita bertemu dengan raja-raja, para nabi, dan imam. Yang pertama adalah Abraham dan banyak yang mengikuti jejaknya, peran mereka adalah membimbing, melindungi warga. Cerminan peran Yesus bukan hanya sebagai raja di dunia tetapi seorang penguasa di kerajaan surga maka kita mempunyai nabi-nabi mereka menerima firman dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umatnya mereka bukan peramal atau peramal tetapi ditugaskan untuk bernubuat tentang Yesus ini adalah komunikasi top-down yang melaluinya firman Tuhan disampaikan para malaikat. Kepada nabi-nabi ini yang kemudian mewartakannya kepada umat manusia yang terakhir kita mempunyai para imam, merekalah. Mereka yang menjadi mediator yang memfasilitasi pengorbanan manusia kepada Tuhan hanya melalui para imam ini yang di Israel adalah keturunan Harun. Orang-orang Lewi adalah korban-korban yang diterima oleh Tuhan setelah empat ribu tahun nubuatan selama perjanjian lama Yesus datang menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan. Kedatangannya menandai titik balik dalam sejarah dia tidak hanya keturunan raja seperti Abraham dan Daud tetapi dia juga menjadi imam besar agung dan nabi seorang utusan ketika Yesus dibaptis. Oleh Yohanes pembaptis, he memulai pelayanan resminya sebagai raja nabi dan imam masa lalunya sebagai keturunan orang tuanya. Dikuburkan dan dia memulai hidup baru setelah baptisan Yesus berpuasa selama empat puluh hari dipimpin oleh roh kudus kepada gurun meskipun fisiknya terkuras dia masih kenyang kuasa firmanya dan roh kudus bahkan dalam menghadapi pencobaan Iblis Yesus berdiri teguh dalam perannya sebagai seorang nabi, ia ditantang untuk mengubah batu menjadi roti. Tanggapannya manusia tidak akan hidup dari roti saja tetapi dari setiap perkataan yang keluar mulut Tuhan. Peran para nabi dan imam raja dalam Alkitab sangat penting karena mereka semua menunjuk kepada Yesus, mereka masing-masing mewakili aspek yang berbeda dari pelayanannya sebagai raja ia memimpin rakyatnya, sebagai nabi ia mewartakan firman Tuhan dan sebagai seorang imam ia menjadi perantara antara manusia dan Tuhan. Peran-peran ini penuh dengan simbolisme yang kaya menggarisbawahi keunikan agama Kristen, sebuah agama yang tidak didasarkan pada ajaran yang sistematis tetapi pada nubuatan dan kesaksian perjumpaan ilahi.